Intro Oke selamat datang kembali di channel Netflix Anggarasi Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana cara kerja dari splitter Untuk posisi high maupun posisi low pada transmisi manual ya Volvo, FH maupun FM Nah untuk posisi splitter di mechanicalnya bisa terlihat di bagian depan ya Yang warna kuning ini, ini yang nanti akan pindah untuk ke posisi low ataupun ke posisi high Nah kita lihat ya disini untuk posisi handle speednya Nanti knobnya atau switchnya dia posisinya pada sebelah kiri handle speed Ini ada tulisan posisi H maupun L Nah kita lihat ya bagaimana cara kerjanya Nah disini saya jelaskan ini adalah knob handle nya Yang warna kuning ini berarti disini anginnya tidak ada Nah kemudian yang ini adalah posisi ketika pedal clutch atau pedal cockling itu diinjak Maka nanti supply angin langsung masuk melewati relay ya Nomor dua ini adalah relay splitter Kemudian yang nomor tiga ini adalah piston splitter yang nanti fungsinya adalah untuk memindahkan posisinya ini Ya posisi mechanical atau unchanging slip yang ada pada transmisi manual Nah pada saat posisi low seperti ini angin tidak disupply ke relay valve ya Sehingga piston yang ada pada relay valve akan menekan spool dan membuka jalur angin ke posisi low splitter Namun disini tidak ada angin ya karena pedal clutch itu tidak diinjak Nah sekarang ya bagaimana cara kerjanya Ketika kita pindah knobnya ini dari posisi low ke posisi high Kita ketek ya seperti ini Maka angin ya akan disupply langsung ya dari handle speednya Ini menuju ke relay valve ya Sehingga spool pada relay valve ini akan terdorong Ya terdorong dan membuka jalur angin ke posisi high Ya namun pada saat ini posisi splitternya ini tidak bisa pindah Ya karena pedal clutch ini masih belum diinjak Artinya disini knob yang ini hanya memberikan signal saja Untuk membuka jalur angin ya Dan untuk terjadi perpindahannya itu pedal clutch itu harus diinjak Ya seperti apa ya perubahan Nah ketika pedal clutch ini diinjak Ya seperti ini ya Nah ketika ini diinjak Maka suplai angin yang dari pedal clutch atau yang model terbaru itu dari servo clutch Itu akan langsung mengalir ya Menuju ke relay valve dan mendorong piston splitter Sehingga angin slip ini akan pindah ke posisi high Ya ke posisi high seperti ini Nah ini bisa kita pindah Ya bisa kita pindah posisi low atau posisi high Selama pedal coupling ini diinjak Ya kalian melakukan penekanan pada switch H dan L ini ya Untuk yang splitter maka dia posisinya pindah Ya akan pindah terus Seperti ini ya Nah ya oke ya jadi Seperti itulah cara kerjanya Artinya secara kesimpulan ketika posisi low Maka angin dievakuasi ya dari jalur relay splitter Sedangkan kalau posisi high angin akan disupply Dengan catatan atau dengan syarat pedal coupling harus diinjak Seperti itu ya cara kerja dari splitter Untuk posisi low maupun posisi high Mungkin itu saja ya terima kasih Atas perhatiannya semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih